Stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain you already know Turn that to games like my money show I've got these things that I can't let go Hai, dengan cara like video ini, kamu bisa dapetin Skin Epic lho Nih, aku udah sediain 100 ribu diamond buat bagi-bagi Skin Epic Untuk kamu yang like video ini Dan ini dia bukti pemenang giveaway yang udah kita kirim ya, Skin Epicnya Caranya gampang banget Tinggal like video ini, terus masuk deh ke menu giveaway yang ada di deskripsi Dan kamu tinggal ketik deh, Skin Epic apa sih yang kamu mau? Semoga beruntung ya So, halo guys teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Nafi Gaming disini di konten ngobel-ngobel Belajar bareng top global Kali ini gue bakalan ngobelin Raja Mage Dunia Kalian udah pasti tau ya, RRK Lemon Disini nickname-nya lagi ganti jadi biru Aegis Rangnya 1370 Ya ini sih udah gak bisa diragukan lagi ya guys ya Di match ini dia lagi menggunakan Hero Johnson Yang memakai Skin Transformer Oke lah kita langsung play aja ya So dia disini menjadi support ya Johnsonnya Disitu dia party sama Vyeng yang menjadi tank Ini memang selalu mengeluarkan meta yang aneh-ane ya RRK Lemon itu terkenal dengan meta-metanya yang di luar akal sehat Tapi gak tau kenapa kalau dia yang pake metanya jadi GG Seperti sekarang ini Johnson support Ya jarang banget kan kalian tau Johnson bisa jadi support Selama ini kan Johnson ngetank Tapi disini dia bikin Johnsonnya jadi damage Jadi bener-bener di full magic damage-in Dan jadi support juga Kita lihat kayak gimana kegilaan Bang RRK Lemon disini Kita lihat bareng-bareng aja guys B2 disitu dia masih mencoba untuk ngumpulin levelnya di arah midland Coba untuk leveling dulu ya Belum ada rotasi apa-apa dari Bang RRK Lemon disini ditemenin sama Vyeng Kita lihat Untuk item pertamanya sih dia langsung ngantongin sepatu magical penetrationnya Jadi disini seperti yang gue bilang tadi Bener-bener full magic damage Johnsonnya ya Bisa kalian tiru Kalau kalian user Johnson wajib banget sini guys Kalian tiru kayak gimana gameplay Johnson magic damage So disini udah level 4 ya Babang RRK Lemonnya Udah bisa mengaktifkan rapid touch down disitu udah jadi mobil Kita lihat dia mencoba untuk mengarah kepada Selenanya Terkena disini kombo sama Vyeng dan dapetin ice lane What the play Gokil banget guys Gak pake basa-basi disini Johnsonnya langsung ngedapetin 1 point kill Dan bahkan disitu jahatnya didapetin juga Wah untung banget Dia mencoba untuk nolongin cleannya juga Tadi yang terbesak oleh Selena dan juga jahat ya Jadi bener-bener nolong banget disini Babang Lemonnya Tapi sayang banget disitu terpik off sama seorang Nathan Dan malah jadi keuntungan buat musuhnya Nah ini enak nih guys Musuhnya sengit dapet lawannya sengit Jadi kita bisa melihat kemampuan Babang Lemon Kalau misalnya lagi mode serius Nah ini pasti mode serius nih Babang Lemon Oke jadi mobil lagi kita lihat Nyetir Johnsonnya kayak gimana Oke muter-muter disitu di arah Oh my god kena 2 Tapi sayang banget Masih belum cukup backup Dan masih berhasil ngedapetin 1 point kill Itu jauh head loh bro Maksud gue jauh head itu kan tank ya Tapi dia masih bisa ngedapetin 1 point kill Dan bahkan double kill Wah Memang Meta Johnson Mage itu sangat-sangat overpower Colong dicatat guys Catat analis Meta Johnson support Apakah akan ada di MPL Nggak MPL sih Kelamaan kalau nungguin MPL Di M3 maksud gue Atau di Piala Presiden ya Disini dia langsung ngedapetin Holy Crystalnya Oke Coba untuk menghentikan pergerakan Selenanya Dengan menggunakan skill 1 tadi Deadly Pinser Tapi disini Ada jauh head yang coba untuk mengganggu Holy Crystal Bener-bener ngasih magic damage yang Tinggi banget sih ya Buat Johnson ketika dia ngejadi mobil Terus nabrakin dirinya ke musuh Oh my god Tapi disitu ada sedikit Oleng setiran dari Bang Lemon Atau kan bisa nabrak sih tadi Tapi sayang banget Kagak kena Ya Benedetta punya skill mobil Kabilitas yang cukup untuk menghindariin Tabrakan dari Johnson sih Oke Ada The Way of Dragon Dikeluarin dan ulti juga dari PYN Ngoko Mau combo-combo nya mega kill Didapatin dengan sangat mudah Dan bahkan double kill Gila guys Johnson magic damage is real Ini bisa kalian tiru sih ya Kalau kalian pengen tiru Jadiin support Udah mate Terus damage nya sakit pula Bisa nyetun damage nya Oh lo liat tuh ya Selenanya langsung tumbang Monster kill didapatkan Dengan sangat mudah oleh Babang RR killemon disini Dan bahkan Natan yang Nggak berkutik sama sekali Ada stiker biasa aja Oh ada flicker yang digunakan Untuk lolos dari jebakan Benedetta disitu Berhasil dilindungin sama Link nya juga ya Coba untuk recall dulu Wah gue jadi pengen nyoba coy Johnson build magic damage Ternyata se-OP ini ya Gokil 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 Tolong dicatat ya Johnson magic damage OP By the way ini baru 5 menit Tapi dia udah ngedapetin 6 point kill Dan itu Point kill nya bener-bener dia dapetin Bukan karena nge-KS atau apa ya Emang karena usahanya Nah disini dia ngejadiin mobil lagi Ngedabrak rapid touchdown nya Tadi konek ke arah 4 orang Tapi nggak sanggup Nahan 5 orang Bahkan disitu damage nya Tapi masih bisa ngedapetin 1 point kill Jawet nya kena kill Walaupun dia harus ke pick off Tapi at least dia nggak rugi-rugi banget gitu loh Oke untuk item ketiga Genius 1 yang udah dikantongin disini Genius 1 Buat Johnson Jadi disini Untuk nge Apa itu namanya Ngurangin magic defense musuh ya Jadi digunakan magic Genius 1 nya Untuk nambahin Magic penetration Tapi tadi ada sedikit Kesalahan Bambang lemon nya Open map Tapi disitu ada selena Sayang banget kena stun ya Bisa lerong nya Tadi nggak sanggup Untuk di Hindari Oke kita lihat disini Bang lemon nya mencoba untuk Nge clear wave minion nya Oke langsung aja Jadi mobil disini Wow Bokomo dengan seorang Vye Yang ngedapetin 1 point kill lagi Selena nya harus tumbang Disitu nampaknya Tersisa jawet Nathan Oke ada Seorang cow yang mencoba untuk datang Dan kejebak disitu Double kill berhasil Didapatkan oleh seorang cow Terkena outplay Dari Bubble lemon Dan juga Vye Yang tadi ya Musuhnya Trigger sama Vye Yang sekarat Nggak nyangka gitu Dismak-smak Tiba-tiba muncul cow Oke Kita lihat Untuk item keempatnya Sepertinya Calamity Reaper Bakalan dikantongin Ya Selain ngasih efek Golden Reduction juga ya Mungkin disitu Dia mau Dapetin efek True Damage Dari Salamity Reaper juga Tolong dicatat guys Ini Full Full bullet nya ya Kalau kalian main tiru ya Ini bisa banget sih Tergantung Apa ya Tergantung Kalian gameplay ini juga Kayak gimana ya Kalau kalian lebih suka Johnson ngetank sih Ya jangan ditiru gitu Karena ini Ngebikin Johnson kalian itu Lunak banget Tapi kalau dari seni magic Tuh lo liat ya Ruby langsung Aja tumbang Sekali ditabrak Sama seorang Johnson Yang membodalkan Full magic damage Gak bisa nahan pak Musuhnya gak bisa nahan Kekuatan Johnson Magic damage Jadi ini Patut kalian pertimbangkan lah Kalau kalian pengen Maka Johnson dengan Cara Atau Meta yang lain gitu ya Selain meta tank Meta Core juga bisa disini ya Calamity Reaper B2 udah dikantongin disitu Johnson nya Coba untuk Zoning pergerakan Benedetta Oke final blownya Udah dikeluarin disini One by one Situation nampaknya Dengan Benedetta Kita liat ya guys Benedetta aja lah Oh my god Hampir aja Ya ampun itu Dikit lagi Gue kira bakal Menang Johnson Ih tadi gemes banget Gue Gemes banget Tadi Benedetta nya Setitik lagi tuh Tapi dia bisa Ini Bisa bertahan juga ya Oke kita liat lagi disini Mencoba untuk Farming dulu ya Dari Segi gold Memang gak kayak-kaya Bet disini Johnson nya 6.900 7.000 gold Di menit 9 Oke Kombo sama Vyeng Kita liat disini Apakah akan mengenai Musuh Kita liat Bermutar-putar disitu Ke arah atas Mencoba untuk Menghentikan Menolong Chow nya disini Ada Ruby Dan juga Jow head yang tertangkap Dan di kick off Disitu ruby nya Dengan sangat mudah Dan bahkan Jow head nya Harus pulang kampung Gak bisa ngapa-ngapain Ya guys ya 9 Point kill Udah diamankan Oleh babang RRQ Lemon disini Membuat musuh Ketar-ketir Dengan Johnson nya Yang sangat-sangat Barbar sekali Dari early game B2 disini Rapid touchdown nya Udah dikantongin lagi Mencoba untuk menuju Ke arah nata Natanya terkena stun Tapi masih bisa Pasti Tidak ada stun Tapi at least Gak apa-apa Disini Mereka Berhasil Nge zoning musuh Sampai ke belakang Tapi disini Masih mau kabur dulu Santuy Oh Terdapat godlike disitu Dari seorang Clan nya Sayang banget sih Tadi Natanya gak kena Kalau kena sih Udah Mantep banget Itu rata Itu tadi Oke Kita lihat disini Mencoba untuk Nge push Searah mid lane nya Onhibitor Surut di arah mid lane nya Udah dikantongin disitu Tapi Ada Benedetta Yang terlalu Mukil ya Gak tau gue maksudnya Apa Ngedepan-depanin Clean Oke Agak sedikit Oleng ya guys Ya Mau melewati Bebatuan Di antara Semak-semak Tapi masih Terkena tadi It's okay Gak apa-apa Btw untuk item kelimanya Fleeting time udah dikantongin Fleeting time ya Lu tau sendiri ya Ngebuat Johnson Bisa multi berkali-kali Ketika ngebunuh Atau ngedapetin assist Nah disini Bisa kalian kombinasiin nih Fleeting time dulu Atau fleeting time nya Berakangan Kalian buat Kalau disini sih Pak Momen Ngebuatnya di item kelima ya Oke Terkena dua orang Oh my god Magic damage nya Luar biasa banget Itu sakit banget Langsung aja di end dengan Sangat-sangat Baik Oleh Pak Momen Raky Lemon Dan teman-temannya Kita lihat disini Total statistiknya 10 point kill Johnson Support Magic Damage Benar-benar OP banget Bahkan disitu Hyper nya Lucian yang memak Highlink Hanya mendapatkan Silver dengan Point Perolehan terendah Yang 8.1 Ya bisa kalian Jadikan Referensi Kalau kalian ingin Bermain Johnson Dengan versi lain Atau dengan Meta yang lain Yaitu Full Magic Damage Dan berperan sebagai Support ya Bukan setline ya Thank you Bahagia lagi Sampai jumpa di konten gue selanjutnya Dan jangan lupa Kalau kalian suka konten gue Diklik tombol like Dan subscribe nya And see you in the next video guys Bye bye